Kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat. Sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat. Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, ini ada kurang lebih 27.000 aplikasi, 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Tidak akan mungkin tadi yang saya sampaikan mempermudah, mempercepat, tidak terintegrasi. Dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih. Oleh sebab itu, harus saya sampaikan, mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru. Mulai tahun ini berhentilah membikin platform-platform baru, stop. Karena tadi 27.000 aplikasi yang ada. Tahun ini saja, kemarin kita cek, waktu membikin anggaran ada 6,2 triliun rupiah yang akan dipakai untuk membuat aplikasi baru, membuat platform baru. Di satu kementerian, sudah lebih dari 500 aplikasi, bayangkan. Karena setiap mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Ganti dirjen, ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur, ganti aplikasi. Ganti kepala dinas, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan. Dan tidak boleh diteruskan lagi. Di Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan ada? Ada berapa aplikasi? 400. Sayangkan, satu kementerian, 400. Saya enggak akan tanya yang lain, karena kalau tanya mesti lebih dari itu, banyak yang lebih dari itu. Ada yang lebih dari 5.000. Saya enggak tunjukin di kementerian mana. Saya enggak tunjukin di kementerian kesehatan. Layanan pajak aplikasi sendiri, layanan pajak, aplikasi sendiri, untuk layanan pendidikan, aplikasi sendiri, semua. Kalau sudah ada yang baru, ada yang baru, apa yang terjadi? Install lagi. Isi data lagi. Ruwet. Inilah yang kita stop. Terima kasih. Terima kasih.